19 Juni 2022, kami berangkat. Menembus minggu pagi di Surabaya yang cukup dingin di musim hujan, kita tancap gas menembus lenggangnya jalanan kota. Dan tujuan kita kali ini adalah Gunung Penanggungan via Tamiajeng, yang base camp-nya ada di Jalan Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Mojokerto. Perjalanan kita pun lancar tanpa hambatan, dan di tengah perjalanan menuju base camp, tepatnya di pasar kerian, kita sempatkan belanja kebutuhan logistik yang belum terbeli. Dan setelah kebutuhan sudah tercukupi, kita lanjutkan perjalanan. Oh, bentar-bentar. Seperti biasa, aku mau ngasih tahu perjalanan kali ini, aku ditemani oleh Reja, Latif, Madon, dan Haikal. Matahari sudah cukup meninggi ketika kita tancap gas lagi menuju base camp. Setelah keluar jalanan bising kota, akhirnya berganti pemandangan luas yang memanjakan mata. Kita gas dengan santai aja, menikmati pemandangan walaupun harus tetap fokus karena aspal menanjak di depan mata. Dan akhirnya, setelah berkendara santai kurang lebih 2 jam, kita sampai di base camp penanggungan via Tamiajeng. Kita pun parkir motor dengan biaya Rp10.000 per motor. Dan di area base camp, banyak warung kopi yang menyediakan toilet dan musola. Selain itu, di sini juga ada persewaan alat-alat. Ya, meskipun nggak begitu lengkap, lumayan kalau ada barang-barang kecil yang kelupaan bisa sewa di sini sebelum berangkat. Dan kita pun mengurusi maksi dengan biaya Rp10.000 per orang. Lalu kita istirahat dulu di warung cukup lama. Santai aja dulu. Jadi, sebenarnya aku tuh pernah ke penanggungan via Tamiajeng. Dulu, ini adalah gunung pertama kali aku naik ke sini. Masih ngawur, masih jembel, masih nggak bawa peralatan apapun. Dan waktu itu belum aku video. Aku video cuma 1 menit gitu lah, belum ada di Youtube. Nah, kali ini aku pengen nge-review semua track-nya. Kan itu aku naik pertama kali, naik gunung tahun 2018. Sekarang sudah 2022, jadi 4 tahun. Apakah ada track yang berbeda, bakal aku review. Ya, yaudahlah gitu aja. Semoga kalian bisa menikmati videonya. Setelah istirahat cukup lama, kita akhirnya bersiap untuk start pendagian. Eh, kalian kalau ke sini, jangan main nyelonong aja. Sebelum berangkat, kita bakal di-edukasi dan di-briefing dulu oleh pihak petugas. Nah, setelah semua materi tersampaikan, barulah kita dipersilahkan memulai pendagian. Saking lamanya di warung, Jadinya, kita baru start pendagian pukul 11 kurang. Gokil, gokil. Lama banget di warung. Dan track dimulai dengan jalanan paving yang tak lama berganti bebatuan. Oh iya, kali ini ada pendagian lain yang ikut di rombongan kita. Mas Diki dari Tulungagung dan Mas Ahmad dari Lombok. Jadi, gerombolan kita sekarang ada 7 orang. Start bareng menuju pos 2 di tengah terik siang yang panas kentang-kentang. Aku seperti banyak pendaki yang naik pertama kali ke gunung itu ke penanggungan via tani ajeng ini. Karena emang secara track, dia itu nggak yang tinggi-tinggi banget. Tapi juga nggak pendek-pendek banget. Jadi buat latihan itu emang bener-bener enak gitu loh. Dan juga selain ketinggiannya, disini tuh bener-bener nggak ada air. Jadi buat pemula yang kesini, kalian bakalan bener-bener diuji bagaimana kalian membawa berat. Beratasnya lebih berat kan? Untungnya karena bawa air dari bawah sampai atas, nggak ada maka air sedikit pun. Terus, kalian bener-bener latihan buat manajemen packing, manajemen air di penanggungan ini. Itulah kenapa gunung ini cocok banget buat kalian yang belum pernah naik gunung. Pengen ngerasain naik gunung yang nggak gampang-gampang banget. Tapi ya kalau dibilang susah, nggak susah-susah banget. Ya meskipun kita harus tetap hati-hati. Setelah melewati jalan puffing dan kini menjadi trek bebatuan yang semakin jauh, semakin hancur. Selain itu, trek landai ini nggak bisa diremehin karena panjang banget. Ditambah, terik siang yang semakin panas bener-bener nguras cairan dalam tubuh kita. Dan setelah berjalan selama setengah jam lebih, akhirnya kita sampai di pos 2. Wah, jadi sekarang kita sudah sampai di pos 2. Bener-bener capek karena panas banget. Banget-banget sih, banget. Parah-parah. Parah sih. Tapi aku gara-gara pakai itu. Dan, tapi aku pakai ikisnya agak adem sih. Oh, itu kan juga melindungi. Tapi, tapi ikisnya agak enak banget gitu. Ada sesuatu yang merke. Wah, pantas. Eh, tapi aku pakai juga lho. Juga lho, gua juga lho. No wonder sih. Tapi kita masih tetap kece ya. Tetap-tap tampan lah ya. Apa ini lho? Apa ini lho? Apa ini lho? Di sini ada warung pentol alas yang bisa kita buat istirahat. Sekaligus kalau mau beli air botol bisa juga di sini. Dan kita nggak lama-lama istirahat. Setelah sebat bersama sahabat, kita lanjutkan perjalanan yang memasuki hutan yang cukup lebat. Semangat mas. Sakit lah? Iya mas. Oh, kaki ya? Eh, semua. Semangat, semangat. Yuk mas. Menit langsung dilamar. Track dari pos 2 menuju pos 3 lebih tertutup dari sebelumnya. Nah, kita pikirkan akan lebih teduh dan dingin gitu kan. Tapi, ternyata tidak. Tetap aja panas banget. Dan juga, track mulai menanjak dari sini. Ya, walaupun masih aman lah. Bikin ngos-ngosan tapi nggak seberapa nyiksa. Nah, jadi, kita bisa ngelewatin track ini sambil bercanda atau nyanyi bareng. Dan dari tadi, banyak banget kita berpapasan sama pendaki turun. Ya, mungkin karena besok hari Senin ya. Dan setelah berjalan selama setengah jam lebih, akhirnya kita sampai di pos 3 yang rame banget. Sudah sampai di pos 3. Do I look like a nerd, motherfucker? Ini kalau udah sampai di pos 3 berarti sayang semuanya, Don. Iya, sayang semuanya. Soalnya 3-3. Sayang semuanya. Tadi yang 2. Sayang istri kedua lah. Ini, di... Nggak, nggak. Itu kan mah ada yang berpotensi. Aku nggak aja, Bu. Oh, anjing. Anjing gawing hitam, Pak. Freming, Freming. Amir Freming. Astaghfirullah, suamimu. Jadi di pos 3 ini ada guguk. Sebenarnya tadi, shelter dari pos 2 ke pos 3, ya nggak jauh-jauh banget. Kita termasuk yang cukup cepat. Iya, padahal... Kaget juga, ya. Kita... Dari pos 3 agak mau sombong sih. Cuman congkak. Nggak, nggak. Karena kita khawatir ngejar waktu, takut-takut kesiangan atau kesurean, jadinya kita agak cepet gitu. Padahal seharusnya santai bisa 1 jam setengah sih. Dan di pos 3 ini ada banyak banget campground di sini. Di sekelilingnya shelter. Terus tempatnya juga terduh banget. Cuman di sini sayangnya nggak ada mata air. Kalau ada mata airnya sih mantep banget. Ini bisa ngetend di bang. Tenda berapa di sini, Bu? Di sini? Ya, 20 cukup. Di bawah banyak. Banyak banget di sini. Bermirih. Ngomongin soal tenda, Madun punya debak-debakan soal tenda. Apa? Tenda-tenda apa yang terkenal di TV? Apa? Apa tuh? Tendangan si Madun. Kebiasaan kita ketika pas capek ya? Capek-capek gini. Harusnya dicairkan dengan tebak-tebakan atau dua kata lucu? Dua kata lucu, bencongin sap. Dua kata lucu. Apa yang kata lucu? Dua kata lucu. Hansip lembur. Ayo, aku main, aku main, aku main. Dua kata lucu. Ini, bro. Ini gue jok cinternal. Cinternal. Dua kata lucu. Kebun. Drop, drop, drop. Sampai ketemu di pos empat. Di pos tiga yang luas, ditambah pepohonan yang cukup rindang membuat kita tergoda berlama-lama di sini. Dan karena waktu sudah menunjukkan jam 12, kita memilih untuk mendisiplinkan diri demi keselamatan dan kemaslahatan umat. Dengan terpaksa, kita masak dan makan di sini. Ya karena lapar aja sih sebenarnya. Dan karena kita lama banget di sini, sampai akhirnya Mas Diki dan Mas Ahmad yang tadi gabung bareng kita, jadi pamit duluan karena mereka keburu-buru. Tak lama setelah itu, perut terisi makanan dan mood terisi gudunan receh, kita pun melanjutkan perjalanan. Terik matahari masih terasa di tubuh walau hanya mengintip di antara dedaunan. Sambil mengatur nafas, kita terus melangkahkan kaki dari pos tiga menuju pos empat yang panjang banget. Selain itu, sekarang jenis tanjakan yang disuguhkan makin tiada ampun. Kemiringan yang membuat paru-paru sesak dan tentunya tanpa bonus. Untuk kontur tanah sendiri, berbeda dari trek sebelumnya yang berbentuk tanah liat. Sekarang, berganti anak tangga yang terbuat dari bebatuan atau kadang-kadang terbuat dari kayu. Cita cukup kewalahan melewati trek ini dan memilih banyak berhenti untuk beristirahat. Dan setelah berjalan dengan cukup susah payah, akhirnya kita sampai di pos empat. Di pos empat, ada shelter dan campground yang gak banyak. Padahal terakhir aku kesini, itu campgroundnya luas banget. Ya mungkin sekarang udah direbolisasi supaya gak lawan longsor kali ya. Dan jalanan ke atas pun sekarang dibuat agak memutar ke kanan. Kita pun jalan sedikit ke atas sekitar 5 menit cari tempat untuk istirahat, ngopi, dan sebat. Ya karena di pos empat banyak orang. Tau sendirilah kita kalau bercanda gimana, takut ngeganggu orang lain. Kal, men, lemah sih cuy. Cuy, cuy, cuy. Liat cuy. Alat musik apa yang bisa naik naga? Apa tuh? Angkelung Dharma. Angling! Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Ada gak? Gua bapak yang beli lucu? Gua apaan tuh? Buaaah! Kretron horor apa yang bisa dimakan? Ngomun? Enggak. Nenek lemper. Nenek lampir. Nenek lampir. Nenek lampir banget. Ada waktu makan gak? Ada. Apa itu? Atau tas apa yang paling di Jom Sok tahu? Tas apaan tuh? Taskus. Taskus! Sampai ketemu di Munca. Sampai ketemu di Munca ya. Udah, udah. Kita cukup lama disini. Ngopi sambil nunggu cahaya matahari meredah panasnya. Akhirnya, kita naik ke atas sekitar jam 3 lebih. Sebenernya masih panas. Tapi, karena kita takut kemaleman, ya gas aja lah. Dan tujuan kita kali ini adalah puncak bayangan. Trek semakin menanjak dan lebih panjang dari sebelumnya. Bener-bener nguras tenaga dan bikin dehidrasi parah. Sedangkan kita sadar bahwa kita harus hemat air sampai pulang. Kontur trek tangga dengan tanah liat licin di musim hujan. Dan setelah keluar dengan vegetasi terbuka, jalanan tanah berganti dengan bebatuan yang rawan longsor. Nggak heran, dari tadi kita naik, udah 3 kali nih kita berpapasan sama pendaki yang cedera. Atau lagi sakit yang sedang digendong turun. Pemandangan di bawah mulai terlihat sedikit menghibur mata. Tapi, tanjakan di depan bener-bener menguji mental kita. Terima kasih telah menonton!